Oke guys, balik lagi di channel gue, sorry saya kali ini gue bermain game Captain Tsubasa lagi guys Oke guys, disini buat kalian yang baru main Captain Tsubasa, gue mau kasih tau kalian mengenai cara memilih kartu yang bagus guys Jadi kartu itu tuh ternyata ada 2 jenis guys Ada kartu yang ada lambang kotaknya atau peti ya disebat kiri Sama kartu yang gak ada lambang kotak atau peti guys Dan bedanya tuh cukup jauh ya dari status player-nya guys Ini yang ada gambar petinya atau kotaknya guys disebat kiri Ini statusnya itu di bawah 1000 rata-rata ya guys statusnya ya Oke gue coba yang si Galvan ini yang gak ada peti atau kotaknya tuh statusnya lebih tinggi guys Di atas 1000, 1300, 1200 guys Oke gue kasih liat lagi guys Ini sekarang gue coba cari yang ini guys Ini, ini yang ada gambar peti atau kotaknya itu statusnya rendah 1900 ya, ini gue dari segi yang SR ya Jadi ada perbandingannya guys Nah ini kalau yang gak ada kotak ya itu 1300, 1200, 1100 ke atas guys Statusnya guys dari attack defense sama physicalnya guys Jadi jauh banget ya guys, bedanya sekitar 20% statusnya guys Jadi kalau kalian liat di player list kalian ya Itu kan pasti kalian ada kartu-kartu tuh yang ada gambar petinya atau kotak Samanya gak ada guys Oke ini Gue coba contoh lagi ini yang gak ada gambar petinya guys Yaitu statusnya 1300, 1200 guys Jadi jauh banget bedanya guys Oke ini rata-rata yang kalian kalau misalnya gak mau ada gambar peti atau kotaknya yang statusnya bagus ya Itu kalian dapetnya tuh dari transfer guys Jadi yang di transfer itu yang kalian pakai 50 dreamball Pokoknya kalau kalian dapetin kartu dari dreamball itu pasti gak ada kotaknya guys Statusnya lebih tinggi Ini dari keeper ya Nah sekarang kita liat keeper yang ada gambar kotaknya Tuh, cuma 700 savingnya guys Physicalnya 900 di bawah 1000 Beda banget sama tadi Hernandez yang gak ada gambar peti atau kotaknya guys Di sebelah kiri ya Jadi disini kalian bisa liat ya Itu ada 2 jenis kartu guys Pertama yang polos Yang satu lagi yang ada gambar kotaknya guys Oke kalian juga bisa liat di player database guys Nah disini ini semua jenis kartu nih Ada semua disini koleksinya guys Kalian bisa liat disini Gue ambil contoh yang pertama si Tsubasa guys Tsubasa di collection Ini macam-macam kartu Tsubasa yang ada di game ini guys Jadi ada yang bersih ya Ada yang gak ada gambar kotak atau peti ya Sama ada yang gambar peti sama kotak guys Nah contohnya ini nih Yang ini Yang ini kalau kalian punya Tsubasa SSR yang ada gambar peti atau kotak ya Kalau gue saranin jangan dijadiin UR guys Karena percuma statusnya kecil guys Maksimumnya tuh kecil statusnya Gak bakal setinggi yang Tsubasa yang ini guys Tsubasa yang ini dan ini nih Ini Tsubasa yang ini nih Ini kalau kalian jadiin UR itu statusnya tuh maksimalnya abis-abisan guys Jadi lebih tinggi dibanding Tsubasa yang ada gambar peti atau kotaknya guys Jadi kalau kalian dapet Tsubasa SSR yang ada gambar Yang tidak ada gambar petinya Itu kalian baru boleh di UR-in guys Karena statusnya lebih tinggi ya Coba kita liat Kojiro Hyuga guys Kojiro Hyuga itu banyak banget kartunya yang tidak ada petinya guys Jadi dia statusnya udah pasti bagus ya kalau gak ada gambar petinya ya Tapi kalau Kojiro Hyuga yang ada gambar peti atau kotaknya sila kirinya nih Ini statusnya jelek guys Tuh banyak banget ya Ada berapa nih 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 guys Kojiro Hyuga yang gak ada gambar petinya guys Banyak banget ya Waduh Banyak banget nih guys Ini kalau yang gak ada gambar peti atau kotaknya Kalian baru boleh di UR-in Karena statusnya pasti maksimal guys Kalau yang ada gambar peti atau kotaknya Lebih baik sih kalau saran gue kalian jadi skillnya kalian ambil aja Kalian ambil skillnya buat dipelajarin ke kartu kalian yang gak ada gambar kotak yang statusnya lebih bagus guys Dalam keeper ya Wakabayashi Wakabayashi ini yang jelek itu kartunya yang ada gambar peti cuman ada satu macem guys Yang di kanan paling kanan sama yang paling bawah nih Nah sisanya ini gak ada gambar kotaknya ini statusnya bagus Tapi yang paling bagus yang paling atas kiri nih guys Yang gue dapet ini Wakabayashi yang paling bagus guys Gak ada gambar peti atau kotaknya jadi statusnya maksimal banget Ini wajib kalian UR-in guys Yang dua ini nih Kalau kalian dapet ya Oke jadi itu perbedaan dua kartu guys Semoga dapat membantu kalian ya guys Nah ini di exchange shop itu kan kalian kok bisa tukar poin leak ya Atau poin online ya Medal pake medal Ini kan kalian bisa dapetin kartu nih Nah kartu ini nih ada gambar peti atau kotaknya guys Jadi statusnya udah pasti gak begitu bagus Jelek pasti liat nih Ada gambar peti atau kotaknya nih Nah jadi kalau misalnya kalian dapetin hero ya Dari leak medal atau online medal Ini skillnya aja yang kalian ambil guys Skillnya kalian ambil kalian masukin skillnya ke kartu kalian Yang gak ada gambar kotak atau petinya guys Pasti statusnya lebih bagus Jadi kalau kalian disini jangan dinaikin ke UR ya guys Kalian ambil skillnya aja Gitu guys Oke biasanya Bang kalau yang ada peti atau kotaknya yang status jelek itu dapetnya dari mana sih Dapetnya dari event guys Nah ini dari event yang nge-rate ya Ini rata-rata hampir semua event rate ini nih dapet kartunya itu Pasti yang ada gambar kotak atau petinya Jadi statusnya pasti jelek guys Jadi kalau kalian nge-rate dapet kartu SSR ya Itu kalian ambil skillnya aja Ini kayak fireshot rank B Ini Snyder ini pasti statusnya jelek kartunya guys Ada gambar peti atau kotaknya Jadi statusnya gak maksimal Gitu guys Ini dapet dari sini kalian koleksi Kalau nggak kalian jual lah jelek kartunya guys Atau kalian ambil skillnya guys Gitu Nah yang bagus kartunya dapet dari mana? Dari sini guys Dari transfer Dari event transfer yang kayak gini nih guys Kayak middle schooler Debut transfer Ini udah pasti dapet kartunya Yang gak ada gambar peti atau kotak aja Statusnya paling maksimal guys Nah ini dapet kartunya baru bagus Kalau kalian dapet SSR Waduh Sudah perlu kalian UR-in Itu udah wajib guys Nah ini event transfer Kayak red stopper Atau tetesan Pokoknya event-event yang bukan yang Paket dreamball ya Itu dapetnya kartunya nih Kayak gini-gini nih Pasti ada gambar kotak atau petinya guys Di sebat kiri karakternya di kartunya ya Itu statusnya jelek guys Kartunya statusnya jelek Jangan kalian UR-in Sayang Legendary drill-nya sayang guys Nah yang disini doang nih guys Kalau kalian dapetin Main judi ya Dipake yang 50 dreamball Baru boleh kalian UR-in guys Oke guys Jadi itu aja Semoga dapat membantu kalian Cara perbedaan kartu yang bagus Statusnya dengan yang jelek ya guys Dan juga sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe channel youtube gue guys Untuk video selanjutnya guys Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax